Hai, terima kasih telah menonton video ini Di video ini saya akan menjelaskan tentang Apa arti teknik sipil Apa itu D4 atau diploma 4 Apa itu teknik konstruksi jalan dan jembatan Dan sebelum itu saya akan memperkenalkan diri Dan nama saya adalah David Yosuo Edward Genungan Saya dari kelas 1 CTKJJ Nomor absen saya adalah nomor 5 Dan nomor NIM saya ialah 22013058 Asal sekolah saya Saya dari SMA Negeri 1 Tabungkan Utara Dan asal saya Saya dari Anemawira, Kampung Beketang Tabupaten Kepulauan Sangihat Dan asal saya sekarang Saya tinggal di Kosnovum Jalan Raya Pulau Teknik nomor 192 Kairagi 2 Kesempatan Mepanget, Kota Manado Dan saya akan menjelaskan apa itu arti teknik sipil Teknik sipil adalah Cabang ilmu teknik yang mempelajari tentang Cara merancang, membangun, dan merinovasi Tidak hanya bangunan dan infrastruktur lainnya Tapi juga mencakup lingkungan Untuk mengatasi kemasalahan hidup manusia Apa itu D4 atau Diploma 4? Jadi program Diploma 4 adalah jenjang pendidikan tinggi diploma Yang memiliki kesetaraan dengan program sarjana D4 juga sering dikatakan dengan sarjana terapan Karena untuk menyelesaikan jenjang ini dibutuhkan 3-4 tahun Dengan menyelesaikan 144 SKS Sama seperti sarjana Namun program Diploma 4 memiliki perbedaan dengan program sarjana Yaitu dalam sistem pembelajaran Masiswa D4 lebih banyak mempelajari ilmu praktik Dibandingkan dengan program sarjana Teknik konstruksi jalan dan jembatan adalah cabang ilmu teknik Yang menspesialisasikan dalam proses pembuatan dan perancangan jalan dan jembatan Program studi ini masih merupakan bagian dari program teknik sipil Karena itu pembelajarannya tidak akan jauh-jauh dari teknik sipil Kamu akan belajar beberapa aspek dalam pembuatan jalan dan jembatan Mulai dari pembuatan desain jalan dan jembatan Dan beberapa proyek mulai dari geografi dan struktur tanah Sampai memilih bahan baku dan lain-lain dalam proses pembuatan jalan dan jembatan Apa maksud dan tujuan kuliah di teknik sipil? Politeknik Manado Politeknik Manado merupakan program vokasi dengan jenjang studi diploma 4 Sehingga selama perkulian kamu akan mendapatkan kegiatan praktik Dengan porsi lebih besar dibandingkan dengan teori Karena setelah lulus nanti kamu akan siap untuk terjun ke dunia kerja Khususnya berbagai proyek kemampuan jalan dan jembatan Dan untuk hal yang tidak disukai dan yang saya sukai Hal yang saya sukai adalah bermain musik Dan hal yang tidak saya sukai adalah nilai anjro Pesan saya untuk kedepannya untuk sebagai calon sarjana teknik Mungkin untuk lebih kiat lagi belajar Lebih semangat lagi Lebih menghormati apa yang akan datang kedepannya Dan lebih disiplin lagi soal waktu Dan semangat dalam melakukan kegiatan pembelajaran Terima kasih Terima kasih